Intro 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 Selamat datang di Cinecreep Selamat datang di Barengan sama Mutia Fathia dan juga Ini bintang tamu Tos dulu Tos dulu, ayo Kita bakal membahas Sebenernya Star Wars yang Erwakuman Star Wars Story ini Sebenernya ceritanya seperti apa sih? Star Wars ini ceritanya tentang sekompok berandalan Ceritanya Berandalan miskin yang kerja buat Berandalan yang punya modal Namanya Rebellion Jadi para berandalan atau rebel ini Di film ini Mereka bertugas Untuk mengambil rencana pembangunan Sebuah senjata matikan Yang namanya apa? Kamu Ti? Death Star Death Star ini dia bisa ngancurin satu planet gitu Jadi kalo misalnya ada planet nih Yang ada mantan lo yang udah nikah Tinggal disitu Sama pasangannya bisa lo ledakin Sandi sih Ide bagus, terima kasih Sekarang kita mau ngomongin First impressionnya ya The Good and The Bad dari film Star Wars ini Dari Dio dulu deh Sebagai pecinta Star Wars Menurut kamu gimana? Oh enggak, gue gak fans amat sama Star Wars Enggak kok Kamu gak fansnya sama Langsung aja ngobrol Yaudah The Good nya adalah ini filmnya Exciting, fun, dan seru Jadi Karakter-karakternya itu Cukup diverse ya Tokoh utamanya Yang kulit putih bahkan cuma Si tokoh utamanya ya Si Val City Jones Yang lainnya ada Diego Luna Terus Chris Ahmed Pokoknya diverse deh Dan ada Donnie Yen Tadi ngobrol-ngobrol Katanya Muti sempet ketiduran Pas nonton film ini Kenapa? Coba kita tanya ya Agak di tengah-tengah tuh Enggak bosen gitu sih Kalo menurut aku filmnya Emang saya agak setuju disitu sih Emosinya tuh kurang Boringnya di tengahnya ya Mereka juga kurang ngobrol Anak-anaknya Padahal kan biasanya Harusnya ada gitu Mereka ngapain Makan bareng Nyawan bareng Kayak bonding-bonding dulu lah Lo udah pelukan gimana gitu Jadi kayak Kalo ada yang gimana-gimana tuh Mereka Kita sedih gitu Ya tadi baru temen menang Kita bongkar-bongkar dikit nih Soal Star Wars Rogwan ini Ya Jadi ini film ke berapa Kamutih? Kan sekarang Star Wars ada berapa film coba? Kan 6, 7, 8 ya 8 Tapi bukan film yang ke-8 Bukan Jadi ini film yang keluar Setelah film pertama Film ke-3 3 dan 4 Ya Film ke-3 dan ke-4 Tapi Film ke-4nya keluar paling pertama Sementara film ke-3nya keluar Ke-6 Ya kan? Ya Emang Star Wars ini penuh teka-teki ya Kayak cowok yang suka bikin cowoknya bingung Itu sebenernya mau ngasih harapnya Filmnya ini justru dari sama Gareth Edwards Dia kalo pernah nonton filmnya itu Judulnya Godzilla Film independen kecil gitu Sama Monsters Itu baru blockbuster Next Sinek Reverse Kita ngomongin fakta lagi ya Ada Jadi kayak Sering banget Orang salah paham mengenai Yang namanya botan di film ini Jadi Banyak yang bilang kayak Manny Botans have died Buat ngambil planet Death Star Yang merupakan plotnya film ini Itu di film Star Wars yang lama Disebutin Terus banyak yang Nanya Mana botan sih nih Tapi itu sebenernya Death Star tuh ada satu Ada yang dua Film ke-6 Nah yang ke-6 itu Gue juga tau ini Soalnya gue waktu itu Sempet Ini apa Sekolah di Jedi Academy gitu SD Negeri Coblong Khusus Jedi 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 Kita udah ngomongin facts ya Sekaranya kita ngomongin Spoiler Review Video Gak apa-apa ya Aku suka banget sama K2SO Ya K2SO nih Ini droid barunya Star Wars Dia pinter banget Aku suka Jadi biasanya tuh kayak Karakter droid di Star Wars tuh kayak Bego-bego gitu Itu kayak Apa namanya tiba-tiba Nyampe dimana Terus apa namanya Medak gitu Kalo nonton yang film-film yang namanya Kayak Ya bego-bego deh keliatannya Tapi ini Salvat robot yang Kayaknya Ada otaknya gitu Kayak dia yang programnya Emang agak ke-pinter lah gitu Dan kalo udah nonton filmnya First impression ketemu dia tuh Cool gitu ya Cool gitu Dia Aduh Did you know that wasn't me? Di film ini ada Grand Moff Tarkin Dia itu karakter di Star Wars ke-4 Yang juga salah satu kayak Amiral tingginya Death Star Di sini dia di Resurrect gitu Dia Ada karakternya Tapi pemerannya yang namanya Peter Cushing Itu udah meninggal Udah lama banget kan Soalnya filmnya juga udah lama banget Dan dia disitu udah tua gitu Nah Tapi disini CGI-nya tuh kayak Agak Ganggu gitu Kalo liat tuh kayak Yang Kalo lu pernah ke Museum Wax gitu gak sih Patung Wax gitu Hmm Kayak Padam Tuso gitu Itu Lalu tuh kayak gitu Rasanya Kayak matanya tuh mati Kelihatan banget ya Nah Kita ngomongin juga Darth Vader Si bapak dari franchise ini Dia Muncul juga nih film ini Terus awalnya tuh kayaknya Agak Cuman Kayak fanservice doang Awal pas dia muncul Dar Vader nya itu Untungnya ada di bagian akhir lagi Itu Wah Ini Ya itu yang bikin filmnya Jadi sangat berkesan lah Pokoknya Kehadiran dia Dan film ini tuh agak sedikit Kayak film religi juga ya Oh iya Karena ada salah satu tokoh Ada salah satu tokoh Ada salah satu tokoh Namanya Chirut Imwe Yang mainnya si Donien Si Ipman Dia 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 per tasbih gitu Cintanya film ini Kayak apa Tasbihnya tuh kayak Kayak Dia ngomong I am with the force The force is with me I am the force The force is with me Terus Ada salah satu adegan Pas dia lagi kayak gitu Swam tupernya gak ada yang Kena Tembakannya Itu bisa jadi juga Gara-gara desain helmnya Agak-agak Kayak gini nih Kita bakal bacain Ini tweet orang Soal Rogue One Yang gak puas Ini ada Cerayang film Dia bilang Stormtopersnya Masih aja culun Aventa Rogue One Star Wars Story Terlihat lemah dalam Pengkarakteran tokoh Sudah jelas motivasi mereka Dalam cerita Haber Coba disambelin ya Biar agak pedes Pades banget Pades banget Star Wars Rogue One Punya kisah dan visualisasi Yang memikat Dengan tempoh yang gak rapat Rogue One hanya punya sedikit Rogue One hanya punya sedikit Kendala di plot Katanya gitu Capek sendiri kan? Makanya di manusia Ada pernah jadi Darth Vader Ada Arya Oh Arya Ini Dibacain gak nih? Setedara deh kayaknya Oke Rogue One Cukup seru buat stand alone film Tapi dari awal Sampai tengah ngantuk lah Mas dulu Maaf ya Maaf ya Gareth Maaf ya Maaf ya Serah darah Soalnya pasti ken Kita coba liat yang sebenernya Agak-agak puas juga Filmnya Rananditya bilang To paraphrase Director Krennic The final third of Rogue One Is awesome Wee Terus kata Andira Rogue One Has all the Star Wars Needs We brought it Miss Firing Stone Carnaval bilang Every now and then Characters in Rogue One Keep saying rebellion But we don't see any lions That alone rebel ones Garing Iya sih Lim sekarang Katanya Ku tak mau nge-tweet Rogue One Terus-menerus Sebenernya takut spoiler Terus ini ada yang nge-post Katanya Rogue One Malang Gak nyambung ya teman-teman Tapi pake foto bahasa Malang Kita sekarang mau bahas Ini ya Final notes nya nih Katanya kenapa Kalo nonton Star Wars Gak boleh sama siapa Jangan nonton sama Yang terlalu nge-fans Sama Star Wars justru Lah kenapa justru Bukan yang seru yang nonton Sama yang nge-fans Soalnya Menurut pengalaman gua Kalo nonton sama orang Yang terlalu nge-fans Gitu ya Nanti Berisik Contohnya tadi Ada adegan Darth Vader tuh keluar gitu Ntar kayak Itu 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 Darth Vader nya Yang ngisi suaranya Sama Terus itu Liat gak di ujung kiri ke kanan Kecil banget Itu ada pesawat Yang ada di TV seriesnya Terus lu cuman bisa Iya Kan yaudah sih ya Gitu Tapi juga kalo nonton sama yang Pacar yang manja juga Kayaknya gak seru deh Soalnya pasti dia kayak Nanya-nanya ya Yang menyender Aduh Menyender Ya kan? Itu lu ya Ini Coba Adriano Rudiman Kalo misalnya kita tanya nih ya Skor Satu sampai lima Kamu bakal ngasih Apa buat Rogue One Star Wars Story Kalo dari Sepuluh Stone Trooper Dua mati Oke Delapan Kalo lu Tujuuu Tujuuu Tujuh Tujuh Princess Leia Tujuh Princess Leia Engga tujuhan Solo sih Ada di filmnya Malaupun ada di filmnya Tapi dia kan hot banget Pokoknya ini filmnya bagus Bikin kita kayak Ini film perang Yang Kayak ada pahlawannya tuh Beneran pernah exist gitu Dan bagian Paling yang Semua orang Kayaknya juga suka banget Adalah yang nyambung sama film Perang Bintang Harapan Baru Itu kalo abis nonton filmnya Langsung nonton film itu Wah rasanya nikmat banget Oke Jangan lupa ditonton makanya Dan jangan lupa juga loh Buat Like sama Subscribe Video ini Wajib banget ya Ikan baby Dor 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 Yaudah kalo gitu Terima kasih udah nontonin Sini KRIP Dan ini Star Wars